Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis Dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Sekaligus Mimin akan memberikan sedikit prediksi Untuk episode yang akan datang ya kawan-kawan Ya di episode nanti sore kita akan lihat bagaimana nantinya Amarah Vatan yang akan meledak-ledak Dan Vatan berencana untuk menyingkirkan Rido secepatnya Nah kira-kira rencana apa ya yang akan dilakukan oleh Vatan Untuk bisa menyingkirkan Rido dari kehidupannya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa memang di episode kemarin Vatan benar-benar tidak terlihat sama sekali ya kawan-kawan Ya semua itu terjadi karena memang Vatan pada saat itu sedang mencari Hendra Ayah kandungnya Vatan melakukan ini semua karena Vatan ingin mencari tahu kebenarannya Bahwa Hendra memang benar-benar ayah kandungnya Kulidia juga telah memberikan izin kepada Vatan untuk melakukan hal itu ya kawan-kawan Sehingga kemungkinan besar Vatan akhirnya telah bertemu dengan Pak Hendra ya kawan-kawan Dan jika Vatan sampai bisa bertemu dengan Pak Hendra Vatan pasti akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Hendra Dari mulai mengapa Pak Hendra meninggalkan Vatan dan juga ibunya pada saat Vatan bayi Sehingga Vatan akhirnya harus dirawat oleh Pak Rashid Akhirnya Pak Hendra pun menceritakan semuanya kepada Vatan Pak Hendra membayangkan momen-momen di masa lalu ketika dirinya bersama dengan Bu Lidia Pada saat itu Bu Lidia memang sudah menjadi kekasih dari Pak Rashid Namun Bu Lidia ternyata tidak suka dengan Pak Rashid Bu Lidia hanya ingin memanfaatkan harta kekayaan Pak Rashid Oleh karena hal itu dengan kodaan dari Pak Hendra Bu Lidia akhirnya pergi meninggalkan Pak Rashid Dan hidup bersama dengan Pak Hendra untuk beberapa waktu Hingga pada akhirnya Bu Lidia pun mengatakan bahwa dirinya hamil Pak Hendra yang pada saat itu tidak memiliki pekerjaan sama sekali Akhirnya menyuruh Bu Lidia untuk mengguburkan kandungannya Namun Bu Lidia tidak maut sehingga pada akhirnya Pak Hendra pun pergi meninggalkan Bu Lidia Pak Hendra melakukan hal itu dan menyuruh Bu Lidia untuk kembali bersama dengan Pak Rashid Agar kehidupan anak-anaknya bisa terjamin ya kawan-kawan Hingga pada akhirnya Lidia pun kembali bersama dengan Pak Rashid Dan mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung anak Pak Rashid Beberapa bulan akhirnya berlalu dan hari itu adalah hari kelahiran Fatan Saat itu ketika Bu Lidia telah melahirkan Fatan Tiba-tiba Bu Lidia pun mengalami kontraksi dan melahirkan bayi kedua Ya saat itu bayi kedua Bu Lidia adalah seorang perempuan Oleh karena hal itu untuk menjaga rahasia ini agar tetap aman Akhirnya Pak Hendra pun membawa salah satu bayi tersebut Dan Pak Hendra akhirnya membawa bayi perempuan mereka ya kawan-kawan Dan kemudian dititipkan ke Panti Asuhan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini Sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ini tentunya menjadi cerita yang sangat mengejutkan bagi Fatan ya kawan-kawan Karena Fatan baru tahu bahwa dirinya ternyata memiliki saudari kembar ya kawan-kawan Namun sampai dengan saat ini Pak Hendra juga belum tahu Dimanakah keberadaan kembaran Fatan Karena yang dia ingat dirinya hanya menitipkan kembaran Fatan ke Panti Asuhan Namun Pak Hendra masih terus mencari keberadaan anaknya itu ya kawan-kawan Apalagi Pak Hendra juga telah menemukan orang yang dulu pernah dititipi oleh Pak Hendra Akhirnya Pak Hendra pun mengatakan bahwa kembaran Fatan itu diberi nama Salwa Fatan pun semakin terkejut ya kawan-kawan Apakah Salwa yang dimaksud oleh Pak Hendra adalah Salwa istri Ridho atau Salwa yang lain Namun setelah mendapatkan informasi tersebut dari Pak Hendra Bukannya Fatan berpikir dan mencoba untuk menyelidiki tentang Salwa Namun ambisi Fatan yang memang dibutakan oleh harta Fatan justru malah berambisi dan semakin berapi-api untuk mendapatkan seluruh harta kekayaan Pak Rashid Apalagi setelah mereka mengetahui tentang penyakit Pak Rashid yang memang cukup parah ya kawan-kawan Oleh karena hal itu Fatan pun ingin segera menghabisi Ridho Agar ketika nanti Pak Rashid hampir meninggal Pak Rashid hanya akan mewariskan seluruh harta kekayaannya kepada Fatan Ya Fatan memang orang yang sangat gila harta ya kawan-kawan Fatan dalam melakukan apapun demi untuk mendapatkan apa yang Fatan inginkan Dan semoga saja setelah Fatan mengetahui bahwa dirinya memiliki kembaran bernama Salwa Fatan akan menyelidiki tentang semua itu Dan jika memang benar Salwa yang ada di rumah parasit itu adalah kembaran Fatan Lalu apakah Fatan akan menyesal karena selama ini dirinya telah berusaha untuk menghabisi Salwa Dan apakah Bu Lydia juga akan menyesali tentang hal itu Ternyata wanita yang selama ini menjadi musuh mereka adalah anggota dari keluarga mereka sendiri ya kawan-kawan Wah 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 makin seru nih makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Nah kira-kira rencana busuk apa ya yang akan dilakukan oleh Fatan kepada Ridho Karena memang saat ini Ridho juga sedang mendapatkan musibah Yaitu Salwa yang terjatuh dari tangga ya kawan-kawan Nah makin menarik kan makin seru Makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus hasilkan Sinetron Satu Cinta Dua Hati Yang akan taing setiap hari pukul 16.45 Hanya di SJTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita Sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Terima kasih telah menonton!